Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Leperan TV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsi sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat ketegangan yang terjadi terhadap Iunia Yang sempat saat itu ia akan ditangkap oleh Julian Ya sepertinya disini Julian mengenali Iunia Dimana Julian melihat CCTV ataupun itu yang jelasnya sama persisnya Orang yang telah melakukan kejahatan terhadap Safira Sehingga Safira harus berurusan dengan sekuriti Nah saat itulah dimana Julian pun sempat akan menangkap Iunia Sementara Iunia yang sangat khawatir terhadap Julian yang akan menangkapnya Ia pun nampaknya takut kalau rahasianya diketahui oleh mereka Bahwa yang melakukan tentang kejahatan terhadap Safira itu adalah dirinya Apalagi disini dikejutkan dengan keberadaan Safira ataupun Mamah Gina Dan apakah disini Safira akan menganali Iunia ya guys Mudah-mudahan saja disini Iunia bisa berubah atas kejahatannya menjadi orang baik ya guys Sementara dimana Abian pastinya tidak mau kalau adiknya terjerumus di jalan yang salah Namun sebelumnya dimana saat-saat Julian meminta maaf terhadap Mamah Gina Atas kekasarannya yang sempat membenci Mamah Gina Karena Mamah Gina selalu membawa para emak-emak sehingga menimbulkan sakit hati Safira Dan disinilah dimana Mamah Gina pun sempat meminta maaf pula terhadap Julian Dan mereka untuk saat ini saling memaafkan satu sama lainnya ya guys Nah disinilah dimana Safira sempat bahagia karena saat ini dimana Julian dan juga Mamah Gina Sepertinya bersatu kembali dan saling memaafkan Mudah-mudahan saja kebahagiaan mereka tentunya tidak luntur dengan permasalahan apapun itu ya guys Yang dimana Safira dan juga Julian tetap sayang terhadap Mamah Gina guys Sementara di adegan lain saat itu dimana Abian yang sempat terjadi sesuatu Dan sepertinya tangannya terluka ya guys Namun pada saat yang waktu yang tepat disini dimana Sisi sempat datang menghampiri Abian Dan sempat disini Sisi pun akan membantu Abian mengobati luka di lengannya Sementara dimana Abian sempat menolak ya guys Namun disini dimana Sisi kekeh memaksa Karena Sisi akan berhutang budi tentunya terhadap Abian apabila tidak membantunya Nah disinilah sepertinya Sisi akan membalas budi Abian yang terlihat sangat baik Nah sementara dimana Abian pun sempat mengatakan dan berterima kasih terhadap Sisi Kalau dirinya dekat terhadap orang-orang yang baik yang ia ketahui bahwa Sisi adalah adiknya Julian Dan Safira pun demikian dan disinilah Dimana Abian yang sempat menaruh perasaan terhadap Sisi atas simpati kebaikan mereka guys Nah disinilah dimana Sisi pun sempat berterima kasih pula terhadap Abian yang telah memujinya guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang Bercampur mengemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Baiklah kita lanjutkan kembali pembahasannya Sementara di adegan lain saat itu dimana Unggunawan yang sempat kasihan terhadap Orofael Melihat dimana Orofael yang merasa terpukul dan sakit hatinya Jelasnya disini ia sangat menginginkan untuk kembali ke pangkuan Safira Sementara disinilah Unggunawan sempat akan merencanakan untuk membantu Orofael Agar Safira kembali ke pelukan Orofael Sementara saat itu Orofael yang sempat melihat foto kenangan bersama Safira Beserta cincin pernikahan mereka yang jelasnya disini dimana Orofael tidak bisa melupakan Safira Karena begitu beratnya cintanya terhadap Safira guys Sementara saat-saat yang menegangkan dimana Yunia yang sempat berjalan dengan santai saat itu Namun sayang pada saat itu terpergoki oleh Julian Dan disini Yunia pun sempat akan menghindar dari pandangan Julian Karena Julian mengingat kalau wanita tersebut yang tidak lain adalah Yunia Sama persisnya orang yang direkaman CCTV dan dia pun sempat mengejar Yunia Saat itu Yunia sempat melarikan diri dan menghindar dari Julian agar tidak tertangkap Namun disini ya guys dimana Julian tidak akan membiarkan Yunia berkeliaran begitu saja Tanpa harus bertanggung jawab dengan kesalahannya Sementara saat itulah dimana Julian yang sempat menangkap Yunia Namun disini ditegangkan dengan sedikit perlawanan Dimana Yunia yang sempat melawan dan mereka terjadi perkelahian diantara Yunia dan juga Julian Namun disini ya guys bersyukur dimana Julian bisa mengalahkan Yunia Meskipun rada-rada kewalahan ya guys Nah pada saat itu dimana Yunia pun sempat dibuka oleh Julian tentang maskernya ya guys Dan disinilah keterkejutan Julian sempat terjadi Dan apakah disini Julian bisa mengenali Yunia ya guys Sementara Yunia ia sangat ketakutan atas dirinya akan tertangkap oleh Julian Apalagi saat itu dimana Safira yang sempat bersama Mama Gina pun sempat memergoki Yunia Dan takutnya kalau Yunia sangat dikenali oleh Safira Mudah-mudahan ya guys dimana Safira bisa membongkar dimana Yunia yang sebenarnya Dan disinilah sepertinya kejahatan-kejahatan Yunia akan terhentikan Karena Yunia melakukan orang yang salah terhadap Safira Karena Safira dan juga Julian adalah orang yang baik Apalagi Abian sangat memuji mereka guys Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak tegang bercampur Menggemaskan tentunya para emak-emak sejagat raya Namun tenang saja Tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Orang ya liksom fantastic Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!